Selamat datang, teman-teman, selamat datang kembali di Time Out! Seminggu, pas udah mau cek out, baru bisa keluar lagi Gila juga sih, disini ketatnya ketat sekali ya Semoga ga terlalu boring-boring banget Semoga gua bisa sering-sering bikin Time Out Sering-sering bikin Live Streaming juga Jadi, semoga internetnya kuat aja disini ya Dan gua excited banget sih untuk kembali lagi ke Jakarta Dan hari ini pun kita akan Live Chat Semoga gua kuat ya guys ya Dua pertanyaan terakhir untuk IBL Series Jakarta Dimana ada Dewa Yonetid melawan Indonesia Patriots Dan juga ada Hal Tua yang Undefeated Akan menghadapi Hawks Tanggerah I think that should be fun Dan ya, kenapa gua bilang gua kuat? Karena gua sebenernya jujurnya gua minum ubat tidur dari Amerika untuk terbang Karena gua takut ga bisa tidur pesawat Gua agak takut-takut yang pesawat kan Jadi gua minum ubat tidur dan gua babelah sih untungnya 9 jam Tapi juga gua masih takut, ini badannya masih agak lemes-lemes gitu Masih nge-fly dikit gitu juga Jadi semoganya kuat sih, gua mau nahan agar gua ga terlalu jet lag banget sih Jadi didoakan aja gua kuat hari ini untuk Live Chat Jadi semoga gua akan melihat semua orang disini di Live Chat hari ini Dan tentunya gua senang banget karena Jamal Crawford membalas tweet saya Memang sih sekarang Jamal udah follow gua juga di Twitter Jadi dia sama gua kemarin sempet ngomongin tentang Elijah Foster Dan Elijah tidak mau ngecewakan tadi malam 25 ribian Jadi langsung Jamal kasih love juga kepada si Elijah Foster Pastikan kalo kalian belum follow Twitter gua Follow gua lagi lumayan aktif sekarang ini di Twitter Karena seru juga ternyata Ternyata masih banyak juga orang Indonesia yang pake Twitter sih Gua cukup kaget sih, jujur aja Dan ini Bali United Blimin-nya savage banget menurut gue Menge-post foto tentang Bima tidak perkasa Oh my god, itu sangat menyenangkan Semoga orang ga menganggap ini sebagai ledekan atau gimana-gimana Karena di Amerika pun sering banget ya Tim kayak Sacramento Kings, Tim kayak Memphis Grizzles Juga melakukan hal-hal seperti ini agar exposure-nya naik Lo juga keangkat Agar juga fans-fansnya seru-seruan juga Jangan dilihat dari sisi negatifnya Ini dilihat dari sisi positifnya aja Bahwa ini adalah sebuah postingan untuk seru-seruan aja Agar kita semua tertawa dan terhibur Gua ini lucu sih, lucu banget Gua seneng banget ya pas liat ini Dan terakhir ada postingan dari House of Highlights Ini handshake yang gua gak pernah liat sih Asli digampar main ditabuk temennya Gua ngakak banget nih pas liat ini Auto ngakak sih, asli banget Tapi it was fun, kita liat tadi tadi Ada ga ya? Ngetos kayak gini juga temennya digampar Ada-ada aja orang bule emang kepikiran Aja ngelakuin hal-hal seperti ini ya Oke, time out geng Hari ini gua gak sempat memilih Comment of the day Dan juga top place, top style Gua gak milih 5 sekali Karena ini mengejar waktu Untuk editan videonya ini juga Agar gua nanti bisa live chat jam 5 sore So, maaf banget juga Kalo tim kesayangan anda tidak dibahas hari ini Gua mencoba untuk melakukan research secepat mungkin hari ini Jadi gua gak bisa bahas semuanya pastinya Karena juga game NBA hari ini banyak banget So, maafkan saya ya Tapi hari ini, of course, Dark Nation Cerita utama dibuat Dark Dick Duke Hampir aja timnya kalah dari Houston Rockets Tapi untungnya terakhir tadi Ada Steph Curry yang melakukan his first buzzer beater Dalam sejarah karirnya dia Gua cukup shock sih pas baca itu Tapi ya, hari ini Warriors menang Lewat comeback yang mereka Dengan skor 105-103 atas Houston Rockets Steph hari ini nembaknya sayur banget sih Tapi ya saat dibutuhkan Tadi kalau halnya dia miss 2x 3 poin dulu Tapi pd-nya gak turun ya Tetep aja dipercaya diri Terakhir dan juga Steve Kerr bilang bahwa Last playnya adalah Give the ball to Steph And everybody just get out of the way Dan Steph gak mau ngecewa kan Step back, terakhir masuk Dan ya game winning shotnya dia ini Menyelamatkan dari slandering Dari semua netizen Amerika Steph menembaknya 6 dari 21 4 dari 13 3 poinnya Tapi karena game winning shotnya Itu semua termaafkan Dan Steph pun juga selesai dengan 22 poin Dan juga 12 asis Tapi memang Warriors Akhir-akhir ini Mereka habis kalah juga Yang sama Indiana Pacers Mereka lagi struggling banget sih Jadi tadi pas Brass itu kayaknya lepas banget Selebrasi keren banget sih Ngakak banget juga Selebrasi kayaknya Juara NBA cuy Asli tadi Kayaknya lega banget lah ya Kayaknya pemain Warriors Hari ini mereka bisa menang Mereka pun juga super struggle Ngelawan Detroit Pistons Jadi siapa tau Ini menjadi turning pointnya Untuk Warriors bisa bermain Lebih baik lagi ke depannya Kesulitan tim ini Jelas tidak ada Draymond Draymond adalah The big piece They are missing sekarang ini Dan Draymond itu bisa Komunikator Komunikator di defense Sekarang ini Warriors menurut gue Lagi belajar bermain Tanpa Draymond di defense Dan itu menurut gue Jadi pembeda lah Kita tau lah Draymond adalah One of the best defenders In the NBA Dia pun juga tahun lalu Hampir menang defensive play of the year Jadi ini adalah Lubang besar sekali Yang harus ditutup sama Golden State Warriors Tapi ini pelajaran berharga menurut gue Tadi di babak kedua Defense mereka jauh lebih bagus Dan ini berkat Kevin Looney Yang penting banget Perannya di defense Dan dia tadipun juga Ada beberapa key rebounds Looney hari ini 8 point Dan 12 riba Serta 4 block shots Dan Joran Poo You are really not bad Dengan 20 point Dan reaksinya dia Tadi kalo lu liat tadi pas telepresi Yang lompat-lompat terakhir itu Mukanya Joran Poo Anjing Anjing ngakak banget Asli itu tadi Asli bikin gue ketawa banget sih Tapi Joran Poo That's why gue fans banget sama dia Iya Aku pikir dia sangat mudah Sangat mudah Jadi Kalo gitu Sekarang kita minum dulu Hari ini Tukucur Kopi susu tetangga Dari Tuku Wah bukan sponsor ya Siapa tau ntar 1 hari ada kopi Tuku mau ngirimin gue sih Hehehe Hmm Ah Kita ga beli gojek sebentar ya Tapi tadi 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 pas gue nyampe Itu gue gojek dulu guys Gue gojek Jadi pas baru nyampe di lobi gue udah bisa ambil gojeknya Kalo ga ada kopi susah juga Ini juga apa aja matahan berapa nih Apa aja matahan 2 hari nih Sedangkan kita disini seminggu ya Tapi gue ada stok teh botol Tentang aja teh botol banyak kita di kulkas Buat kalo ngomongin Lakers Gue ngomongin Lakers Gak ada minum susah guys Tapi ya pasti Selain top storynya Hari ini top storynya Orang banyak ngomongin adalah Ross ke Westbrook Nembak kena papan atas Layup kagak masuk di kuartal kedua Hehehe Tapi gapapa untungnya hari ini Rasanya ju Lakers Menang atas online The Magic Harusnya memang menang ya 116-105 Kalo kalah lagi gue udah ga ngerti Tapi Hari ini menurut gue Kinda must win game juga untuk Lakers Karena kalo gak mereka akan dihajar lagi sih Sia sama netizen-netizen Ross Tapi walaupun dia tadi nembak Kena papan atas Dan juga layupnya ga masuk Tapi dia hari ini mainnya Actually lebih bagus Dia pun juga ga take it personal Kayaknya di bench 4 menit terakhir Waktu laluan ini Pacers Hari ini Ross Menurut gue Mainnya cukup bagus Cukup terkontrol Boleh gue bilang Dan hari ini juga dapet pujian dari Frank Vogel Yang bilang kalo Russell Westbrook itu main Played One hell of a game Dan juga brought pure energy Untuk Los Angeles Lakers Hari ini Russell 18 poin 11 rebound 7 assist Ehm Apa ya menurut gue lebih nyaman sih Russell Westbrook Di game kali ini Dan tadi handlesnya dia sih fire Baal sih Dribu lagi keren sih hari ini Dan hari ini lagi terus digain Wampu yang favorit gue ini Carmelo Anthony Jagoin gue Mencetak 23 poin 8 dari 13 Dan 4 dari 5 3 poinnya Melo sih kalo lagi offensinya Gacor sih Gacor sih men Melo offensinya bagus sih Tapi Menurut gue Ya Vogel harus liat aja sih Situasi Emang si Melo lagi wangi Emang ini kasih menit lebih banyak lah ya Tapi jelas ya Defense nya Gue gak ngerti Cara ngakalinnya Gak susah Untuk ngakalin Bantuin defense Karena Melo Karena kemain Lu liat sendiri ya Indiana Hancur Leber Lebron Lebron seperti biasa ya Tapi dia kayak bete Tadi gak dapet 30 poin Lebron 29 poin Dan 7 rebound Dia tetep dominan lah ya Di pertandingan ini Tapi buat Lakers Tantangannya bukan hari ini lah Tantangannya 3 game ke depan 3 game ke depan nih Kita akan bahas terus mungkin ntar ya Lawan Miami Heat Lawan Brooklyn Nets Dan juga lawan Philly Kita liat Kira-kira Lakers bisa menang game yang mana nih Menurut gue kayaknya Game lawan Nets Yang paling mungkin sih Karena gak ada Kyrie Gak ada Kyrie di main di kandangnya Nets ya Bahwa sih ntar kita akan bahas lah ya Kalau ada game yang serunya Tapi ngomongin Nets Hari ini mereka mengalahkan Stantonius first Dengan score 117 102 Nets sih emang ngacor juga nih On the road Gokil sih Houston Harden Houston Harden showed up Di game kali ini Dimana He took over the game Bersama Kyrie Satu setengah quarter terakhir Mereka berdua sih Unstoppable sih Di quarter keempat sih Harden hari ini 37 poin 10 rebound Dan juga 11 asis Sedangkan Kyrie 24 poin Kemistri antara James Harden And Kyrie Irving Man Ini dua-duanya sih Udah kayak saling kenal Lama banget lah menurut gue Lama ini Enak banget ditontonin Berdua ini Mereka berdua asli deh Komain super deadly banget Dan Dengan gak adanya Katie Of course Harden harus Pick up the slack Dia harus balik ke Houston Harden Untuk poin lo main banyak Enak Tapi gue sukanya hari ini Ngeliatin Harden nembak beberapa Mid-range jumper sih Wah Harden gak boleh lupanya Mid-range jumpernya Dia mid-range jumper juga Bagus sih Ya Asli Enak banget lah Nontonin Harden hari ini Dan Nets record itu 17-5 On the road And LaMarcus juga solid off the bench Dengan 16 poin And Celtics guys Jauh lagi Anything new Nothing new ya kayaknya Mereka kalah dari Portland Dengan score 109-105 No field goal In the last 7 minutes and 19 seconds Melawan tim yang defensenya paling buruk Nomor 3 Di NBA Jadi It says something about their offense Mereka selesai game ini dengan 0-10 field goalnya Kalau gak salah ada turnover juga 3 Terakhir-terakhir itu Ya Yusuf Nurkic With a huge running floater I guess At the end Tadi Itu clutch banget Dan Jason Tatum Gue gak tau kenapa dia tangannya dingin banget Tadi 3 point Kamu ngomong 3 point nya dia aja Dia 0-20 In the last 3 games Untuk 3 point nya Wow Tapi hari ini Abang scorenya masih oke Sesuai dengan 27 poin 10 rebound Dan juga 7 asis Nurkic hari ini top scorer dengan 29 poin 17 rebound Dan 6 asis Monster game From Yusuf Nurkic And of course CJ Sejak comeback Gacor juga CJ Menembaknya bagus terus Membantu tim fantasy gue Thank you CJ for coming back Dan dia pun hari ini 24 poin Oke Berikutnya Clippers gue guys Gila gue kaget Shok banget Shok banget hari ini Clippers gue bisa comeback Mengalahkan Philly Dengan score 102-101 Gila banget Comeback dari ketinggalan 24 poin Terus gue baru inget lawannya Oh iya lawannya Doc Rivers ya pelatihnya Gwantusan 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 Doc Rivers gitu Doc Rivers itu sering banget Kehilangan lead Di babak kedua Jadi gue gak shock juga sebenernya Dan lawannya Former team nya yang tanpa PG Tanpa Kawhi Clippers gue Jadi gue bangga banget Hari ini Liat Clippers gue Dengan tim yang seadanya Sekarang ini Tapi gak pernah Quit fighting Sakit banget sih Emangnya si Doc Rivers Kayaknya Philly tuh gak akan Kemana-mana sih Kau pelatihnya Doc Rivers sih Ashley You just gonna waste another year Of Prime Embiid sih Dan Embiid ini Gila banget 40 poin Kemarin setelah 50 poin Gila lah Embiid gak ada obat sih Yang punya Embiid Aduh gue nge-trade Embiid lagi Di Embiid Fantasy gue Hancur Tapi Kasihkan si jual Embiid tadi Terakhir abis Marcus Morris juga Dua free throw gak masuk Si Maxi Sayang ya Gak bisa masukin running shotnya dia Penghal mungkin tadi Time outnya juga abis So Just tough luck Untuk si Philadelphia Udah up 24 poin Gue gak nyangka sih Tadi tuh pas lagi di Singapore Gue liatnya tuh Ya Clippers offensinya sih Rata ya Hari ini ada 7 orang Yang double digit poin Reggie Jackson led the way Dengan 19 poin Nah of course Nicolas Batum dengan 15 poin Hari ini Oke Itu NBA yang gue ingin bahas Sekarang kita pindah ke IBL Sebelum kita bahas tentang Tadi ada IBL Ada live stream Atau Ada IG live Dari beberapa pemain asing Kita tahu lagi ada hot topic Tentang pemain asing Gak perform di Seri pertama Ntar kita akan bahas Setelah kita bahas game-game dulu Yang kemarin Game nya seri semua sih menurut gue Yang pertama Satri muda juga Comeback Udah kayak Clippers aja kemarin ini Untuk ngalahin Prawira Bandung Nesko 68 66 Mereka mental juaranya kemarin Kelihatan banget sih Setelah ketinggalan 19 poin di kuartor ketiga Tenang banget guys Tenangnya tenang banget Pelan-pelan di chip in Untuk mengejar ketinggalannya mereka Tapi Arki sama Juang Loren Gak ada obat sama sekali kemarin Juang Loren sesuai dengan 14 poin Tapi Arki was like Vintage Arki Can I say that? Can I say that? 21 poin Terakhir juga mereka yang hit big shot Ada Juang Loren 3 poin Sedangkan Arki Gila ini Arki makin kuat ya badannya Itu asli Yang terakhir itu tembakannya Apa ya boleh dibilang Running Floater I guess Itu pure power Sebenernya gue bagaimana dia nge-score Siapa yang jaga pemain Prawira Gue lupa lagi yang jaga siapa Tapi itu udah bener pake power idea banget sih And of course Gak boleh lupa dengan Elijah Foster Jagoan gue Best import Hashtag best import Tidak I bilang sekarang ini 13 poin dan 25 ribon Kasian si Brian sama Galang Gak ada yang bisa jagain Elijah sama sekali Ini banyak pelajaran sih Untuk Prawira Bandung Menurut gue sayang banget Mereka mainnya lagi bagus kemarin ini Dan kembali harus kehilangan lead yang besar banget Udah seperti biasa Tampil impressive banget 17 poin Udah lelock it in Rookie of the year sekarang ini menurut gue And Abrams sesuai dengan 14 poin Tapi pemain asingnya Prawira loh Ini harus step up Masa pemain asingnya Prawira Kemain yang paling besar Yang mencetak poinnya 8 sih Dan Gue sempet ngobrol juga Dengan salah satu temen gue Yang fans Prawira juga Dia berharap sih Pemain asingnya Prawira tuh Ada yang berani nembak Jangan ya Jangan nge-drive-drive mulu Tapi gue setuju sih menurut gue Dan kalau gak salah juga kata dia Sejak SM Pindah defense jadi zone defense Si Prawiranya Agak kesulitan Untuk mencetak poin Dan gue tadi sempet ngobrol sama Coach David Singleton Dia juga kecewa banget dengan timnya kalah Tapi Dia bilang Dia yakin ada banyak pelajaran yang bisa dia ambil Dan harus trust the process Menurut dia Jadi Hey Tim favorit gue Prawira Badung Gue juga harus trust the process juga Gue bilang sama dia Banyak pemain muda Di Prawira sekarang ini Jadi gak apa-apa Ini adalah pengalaman Nanti bisa digunakan ke depannya Agar mereka bisa lebih baik lagi Amin Oke Pelita Jaya Bakri Main yang juga atas West Bendis Dengan skor 87-81 Ini juga lumayan dramatis ya Kayaknya comeback juga mereka kemarin ini Setelah ketinggalan lebih duluan Di game ini Tapi Kembali pemain lokalnya Pelita Jaya Delivered a W Last night For their team Reggie sih Anjing sih Jago banget nih Jago gila Reggie Main 20 point Dia juga Wah stilnya gila kemarin Layupnya juga Wah Best game Mungkin gue nonton Reggie main sih Kemain Walaupun gue cuma lihat HLS-nya Tapi gue impressed banget Dengan pemainnya Reggie Mononimbar Satu kampung Menado Satu kampung sama gue And a couple clutch points juga kemarin Dari WeChuck Menurut gue lagi bagus-bagus sih Sekarang ini Dia kemarin juga sesuai dengan 17 point Tapi gue harus shout out ke Fernando Manansa Man That kid That kid's unbelievable Kemalian game ini lagi ketat-ketat Dia gak takut Man Ditembak 3 point sama dia Dan masuk loh Jadi shout out to him Man Gue seneng banget ya Coach Hito itu Mempercayai pemain-pemain lokalnya Dia pemain-pemain mudanya Dia walaupun gue tau pemain Kalau halnya dia lohon Ejected Gue gak tau Ejected ya Kenapa gue penasaran juga Kalau tau bisa tulis juga di comment section di bawah Tapi Coach Hito sih Sejak dia comeback jadi pelatih Menurut gue sih PJ Menurut gue sih Menurut gue sih Menurut gue sih Menurut gue sih Lebih gak ada beban nih menurut gue So Ini semua terbayar sih Gila sih Kita sama-sama bangun jam 5 pagi Udah ada di Ancol jam 7 pagi Gue tuh menurut gue ya Ini semua terbayar kerja kerasnya dia 18 point dalam 18 menit Gue seneng aja sih ngeliat Arigi bisa sukses kayak gini Karena Gue selalu bilang Ke orang-orang bahwa Arigi itu spesial banget Dari dulu gue udah bilang Arigi spesial Ada orang beberapa yang doubt gue Ada orang yang doubt gue Kayak Arigi itu B aja Rob B aja No man He special Dan gue seneng banget Karena terbukti bahwa Sama Arigi ini Sudah bisa Bermain dan juga bisa berkompetisi Di IGL Dan menurut gue Dia membuat A big impact juga sih Off the bench Juga Arigi bisa konsisten Bisa konsisten Bisa lebih baik lagi ke depannya So Always supporting Arigi sih Gak boong Dan dari West Bandits kemarin The Monte Harris sih Jadi top scorer The Monte Harris juga Man this guy is really good man Dia 25 point man Untuk West Bandits Oke Berikutnya kita akan go through aja Runs kemarin akhirnya Pick up their first swing Atas Bumi Borneo Dengan skor 70-65 Runs kemarin awal-awal Nembaknya gacor juga sih Wangi banget ya 6 dari 6 Dan menurut gue Ya udah saatnya Mereka nembak bagus Jadi mereka kemarin Udah ada big lead terlebih dahulu Sedangkan Bumi Borneo Mencoba untuk mengejar Tapi sayangnya Udah terlalu jauh banget Main awal-awal And shootingnya Runs kemarin bagus 50% Shane Hayward I think was solid Main dengan 15 point Dan 11 rebound Bima Rizky juga kembali Mencetak double-double Dengan 13 point Dan juga 11 rebound NSA juga menang atas Pacific Dengan skor 68-63 Shavar New Cricket Second best player Second best import player Maybe 30 point And Andre Lorim Panda 17 point Ya NSA pick up their big win juga NSA juga cukup solid sih Tahun ini sih Gue agak shock Jujur aja Menurut gue Mungkin mereka juga bisa jadi Salah satu tim Yang paling surprising Ngomongin NSA Tadi Mike Glover David Segers Michael Kolawole Dan juga Q Carden Tadi melakukan IG Live Kita tak main Ada media MB Yang ngeluarin statement kayaknya Gue gak tau juga Si Sunit ceritanya gimana Tiba-tiba Pemain asing itu Dibilang katanya Banyak yang dibawa standar Performancenya Dan juga gak sesuai ekspektasi Tapi Gue main juga ikutan Di comment sectionnya Gue bilang bahwa Kita gak boleh lupa Sebenernya Banyak-banyak pemain asing Mungkin 1-2 tahun Dan gak tanding gitu Jadi mungkin mereka butuh waktu dulu Untuk adaptasi Dan gue kebaikan datangnya Akhir-akhir Apa sih Datangnya tuh mepet banget Boleh bilang bahasanya Mepet lah ya Mepet banget dengan IBL mau mulai Jadi Gue sih masih Giving them Sometimes lah Mungkin sampai hari ketiga lah Untuk mereka bisa adaptasi Dengan timnya juga Dengan sistemnya mereka Jadi Gue sih Ya kita juga harus sadar lah ya Harga pemain asing di IBL bukan harga pemain asing Kayak lo harus Akan datang dengan Wow gitu loh Mungkin ada Beberapa yang akan Wow tapi gak akan semuanya yang Wow Karena ya budgetnya Emang gak sebesar yang Kalo ada pemain-pemain di IBL lo gak bisa bandingin Pemain-pemain di IBL Pemain-pemain di IBL jelas IBL budgetnya bisa 8.000 sampai 20.000 dollar gitu loh Pemain nih Tapi Kalo di IBL kan gak segitu Tapi gue sih Selalu mendukung Dengan pemain asing Pemain asing itu Bener Mereka udah membuat sacrifice Untuk datang kesini juga Apalagi kita tau lagi Masa-masa pandemi seperti ini Menurut gue Pemain asing sih So far gak mau ngecewakan Ngecewakan banget Kok gue aja Karena ngefans banget sama Randy Bell Randy Bell juga butuh Beberapa game Akhirnya sekarang keluar juga Permainannya dia juga bagus Jadi pemain asing gak tau ya gue Gue sebenernya gak jujur gak tau sih Apakah mereka tersinggung Maka mereka bikin IG kayak gini Ataupun mereka mau jualan Karena ada beberapa namanya yang disebut Tiba-tiba langsung kayak bilang Tuh kan nama gue disebut kan Kayak gitu loh Tapi menurut gue Tadi serunya karena Mike Glover Talking shit Talking trash about Dior Lohorn Kita tau Dior Lohorn sekarang ini adalah Pemain mungkin yang paling dominan Dan paling gede banget Bersama Elijah Foster Sedang kita selalu pasti nungguin sih Battle antara Mike Glover Dan juga Dior Lohorn Tadi udah di tag-tag terus tuh Si Dior Lohorn Tapi Dior Lohorn kayaknya Anaknya bukan anak Instagram ya Jadi dia mungkin juga gak liat HPnya Mike Glover is talking trash man Dia bilang katanya Dior Lohorn cuma nyetaknya 9 point per game doang Di Mexico katanya Di Liga Mexico Jadi David Seacrest kind of warn him Like Hati-hati kalo ngomong Ntar kalo ketemu di Dior Ternyata dibantah Hehehe Tapi gue sih Nggak Take it anything wrong Atau anything Negative sih Tentang Michael Glover Itu emang culture-nya Dan juga nature-nya aja sih Bawa main-main dari Amerika Mereka kalo ketemu di 8 Ntar juga pasti Akan battle it out They will battle it out Tapi ntar setelah itu Mereka yang supportive Akan saling Menghormati performa Satu sama lain Tapi gue Pings-animal sih Kalo Michael Glover Beneran datang Tadi dia bilang 20 hari lagi Dia akan nyampe di Indonesia Terus David Seacrest 20 days? That's the season bro Tapi emang sih Gila banget sih 20 days itu masih agak lama ya Belum lagi ntar kalo dia perlu karantina Ehm Tapi menarik sih Dia datangnya Gue gak tau Jujur Orang pada nanya gue Kenapa Michael Glover Datang ke Indonesia Gue juga gak tau Kenapa Jujur aja Tapi hey This is the sign then I guess Kalo dia akan datang Ehm Asalkan NSA nya bisa ada di Area-area zona-zone playoff I think They're gonna be okay I think Michael Glover Still gonna be good I think he's gonna be dominating Katanya juga dia Ehm Take off fans Gak dapet Gak masuk all-star tahun lalu katanya Katanya sejak ditolak Masuk all-star IBL Dia langsung latihan sendiri Katanya Gue gak kemana-mana Gue di Jakarta Stay work out Dia bilang Menarik sih Kita tau juga banyak banget fansnya dia Di Indonesia Dan juga dia yang membuat NSA bagus banget menurut gue sih Musim lalu itu Waktu dia bermain di IBL So Hey, they had the best record, right? I think they had the best record Waktu ada Michael Glover So we'll see ya As Interpass datang dia ke Indonesia Oke, begitu kita masuk ke prediksi Kemain terakhir itu Hancur lebur New York Knicks dibantai sama Pelicans Kayak tim gak bisa nembak gitu Kemain itu sih New York Knicksnya Besok game-nya gak terlalu banyak Besok cuma ada 3 game aja Jadi gue akan memilih Cavaliers Tampaknya oke nih Besok minus 12,5 Melawan OKC Thunder Semoga aja Kakinya para pemain Cavaliers Lagi bagus nih Pada Fresh Setelah istirahat 2 hari Mereka play at home Biasanya main at home Mereka lumayan bagus Jadi OKC abis dibantai sama Charlotte This is a back-to-back Semoga aja pemainnya pada capek Semoga SGA disetirahatkan ya So good luck everybody Seperti gue bilang Gue akan skip top plays Dan juga top styles Kita akan langsung masuk ke play of the day Wow, milik James Harden man I think without a doubt He was the best player today Embed 40 point tapi kalah Tapi James Harden 37 point 10 rebound 11 asis Cantik aja Seperti gue bilang permainannya James Harden hari ini Dan juga menunjukkan bahwa Harden is not washed yow He is not washed He is still good And that is why He is our play of the day So time out James Sampai disini dulu time out nya Wah hari pertama di karantina Abis ini kita akan siap-siap untuk Live streaming, live chat So make sure you guys join in And of course Jangan lupa guys Kalau kalian ingin membantu channel ini Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa juga untuk kasih comment And of course Jangan lupa untuk subscribe And kalau kalian mau bantu lebih jauh lagi Pastikan kalian join our membership program Kemarin baru aja ada video Liputan dari Inderipaces melawan Lakers Dimana kita ngobrol-ngobrol sama Justin Holliday And of course Juga kita melihat keramahannya para pemain Lakers kemarin ini So make sure If you wanna watch that video Join my membership program And once again Thank you so much guys for the support Hari ini lama juga time out nya ya Semoga kalian enjoy today's episode And thank you guys for watching I will see you guys again very soon Peace out Sub indo by broth3rmax